Sikat kepalanya Dari mulai anak-anak saya belum lahir Sampai anak saya menikah salah satunya Dan ini yang pertama Ada sebagian yang Terima kasih banyak semuanya Gimana rasa haru saat Alia minta izin Sebelum Akan nikah Ya haru banget ya Saya sebenarnya malu juga Tapi ya gimana Bersyukur Ya mudah-mudahan aja Dan alhamdulillah Anak-anak juga setuju Ini hari Jumat Semoga hari penuh berkah Dan hari Jumat itu kan Insya Allah katanya para arwah Alhamdulillah yang sudah pergi mendahului itu Dia diizinkan datang Mudah-mudahan juga Saya juga ucapkan terima kasih kepada pesantren Tahfiz Alif Yang terus menyiar hari kedua Setelah laparan itu setiap hari melakukan Ketahuan Quran Untuk mereka berdua Dan khususnya semua keluarga Dan karupun Oke saya luasanya Ketahuan 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 Yang pasti sangat bahagia Bahagia yang sejujurnya Saya tidak bisa mengucapkan hanya dengan kata-kata Karena melebihi Ketahuan Melebihi kata-kata sejujurnya kebahagiaan Yang saya rasakan hari ini Alia itu adik saya Dan She's like my baby Jadi amat-sangat terharu Dan Aku sangat bahagia Dan Bahwa Aku sangat bahagia Dan Aku juga Sangat bersyukur Banyak sekali Orang-orang Dan pihak-pihak yang Dukung Dan It's honestly Beyond my expectations Padahal mungkin seperti apa sih Akhirnya Adik Mika Dan mungkin ada Pelangkahan juga Dibu Reda dari Alia Kelajawa Seperti apa sih prosesnya sendiri Dan mungkin Ada hadiah tiba Hukus gak sih dari Alia Kelajawa nih Kalau hadiahnya ya Saya gak pernah minta ya Karena saya juga Awalnya gak tau Malah harus di Harus adai ke bapak Tapi mereka sih yang ngomong ke aku Mau apa sih mau apa Aku bilang Serah Jadi kita lihat aja Tapi Apa ya Kalau untuk hukus pelangkahan Itu udah dilakukan Saat Sinamannya Dan Jujur aja Setelah proses ini Aku sangat Menantikan proses tiraman Karena menurut aku It's a very beautiful Ritual Dan Dalam adat Jawa Dan dari dulu Emang Aku selalu tertarik Dengan Dalam adat tiraman Dan segala macam Tapi untuk dilakain sih Aku gak peduli Aku dilakain Aku dari dulu kayaknya Ada feeling Mereka dilakain ya Dari kecil Dari kecil Dari kecil Kaya ini nanti Suatu hari Kalau udah besar Yang akan nikah Itu kalilah ibu Kayak gitu lah Jadi ya Aku gak kaget Dan ya Aku gak peduli Sama Adik aku bahagian Berarti Kamu gak ada niatan nikah muda Gitu Saya kayaknya fokus Fokus dulu Dengan impian-pimpian saya Tanpa harus Belongkap Tinggal tergantung bagaimana Allah Kasihnya ya Ya itu juga Masih juga Sekarang sih Saya gak ada rencana Tapi apa sih Yang membuat sahabat berpikir Dari dulu Kalau akan dilantahin Ya Harang-harangnya Aku selalu ngomongin ya Maksudnya 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 Itu ibu umur segini Dia yang hafal Oh tahun itu Ibu tiga bulan sebelum Ini dia hafal 25 tahun Ibu itu Menikah itu Tiga bulan sebelum 26 tahun Eh 26 ya Oh salah Malah dia Alia Aku tuh udah dulu gak tau Giling aja Dan Alia selalu kita tanya Oh Kedra mau nikah muda apa Ya umur yang dia kasih Dan umur yang aku kasih Beda Jadi ya Giling aja sih Tapi Alia agak seperti Ini gak ke untuk bicara entang 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 Khusus ke kakak Oh Ya udah Karena Dari awal juga Aku ketemu Thorik Thorik juga udah Ngomong ke aku Bahwa Dia memang Dia mau serius Sama adik saya Jadi Dari awal-awal itu Saya jujur aja Sudah nanti-nanti Tapi saya Saya mikir Oke kita lihat nih Mereka kedepannya gimana Ternyata Kedepannya Tambah lancar Mereka tambah Senang juga Alhamdulillah Dan Ya Deket-deket Thorik mau Propose Mau ngelamar Kalia Yang Private ya Bukan aja Lamaran Thorik kan juga Ngomong Keluarga Minta izin Dan Alia sih Gak tau sih Waktu Kapan mau dilamanya Gak tau Tapi I think she had a feeling Jadi dia ngomong ke aku Kayak Kayak Kami bertempel Itu langsung Close aja gitu ya Dia sangat humble Sangat rendah Hati Dan sangat warm gitu Cerita langsung Dia ceritakan dirinya Bagaimana perjalanan hidupnya Saya langsung Senang Saya suka Saya suka Saya melihat dia orang yang gigi Bekerja keras Memulai segala sesuatunya Dari nol Dan Saya pikir Wah Sepertinya Saya akan Ikhlas gitu Kalau anak saya bersama dia Saat itu Dah mati saya Karena Dia orang yang gigi Pertanggung jawab Dia bekerja keras Dan Yang penting itu kan Dan imannya Sangat baik Gitu Kalau Masihat space Saya nasehat sih Saya nggak pernah Nasehatin gitu Jadi gitu nggak Tapi dia suka lho Lho-lho ceritakan lho Perjalanan hidup begini Kayak gitu Terus Terus Ya mungkin dia mengetik sendiri Seperti gimana Tapi tadi Setelah anak mika selesai Dan sungkeman Baru saya tadi bilang Sekarang anak-anak Sekarang ibu punya anak-anak laki Dan sekarang Sudah pindah Ini api loh ya Jadi Iya itu tadi Apu bilang itu Sekarang Sekarang udah ticam Ibu udah Tidak ke Kori Zerajat Mungkin terakhir Tadi Disaksikan Langsung sama Pak Jokowi Dan juga Pak Bapak Musut Semakin untuk Prosesnya itu Seperti tadi sih Sampai akhirnya Pak Jokowi bisa Yang Rezeki mereka berdua Itu ya Karena Kami orang tua Nggak ikutan sama sekali Disini Jadi mereka cerita aja pergurangan terus Ibu, Kamiran Dan saya memang bilang, it's your wedding Jadi terserah kalian, kalian mau gimana Yang penting kan hijab obuh Terus kalau mau ada-adab ya boleh gitu Tapi yang penting udah, ini apa Mereka punya intian silahkan aja Jadi mereka ini terus Dan pada saat rencana untuk Pak Jokowi Sebagainya itu mereka kasih tau Ya udah saya sih bersyukur aja Ini rezekinya banyak Mereka yang Mereka yang punya koneksi Mereka yang berbeda Tapi katanya tadi Tadi buat Alia dan sholawat khusus Sholawat ya Itu Natawassabilhubabah Itu sholawat yang dikhususkan Untuk Siti Khadijah radiallahu Sayyidah Siti Fatimah Azhar radiallahu Dan juga Siti Aisyah radiallahu Juga setelah itu dikhususkan Kepada salam kepada baginda Rasulullah dan sebagainya Dan juga salam disampaikan kepada seluruh Umat Rasulullah yang senantiasa bersolawat Nah jadi kenapa itu dibawakan Karena pertama kan mengagungkan Waita wanita mulia ini Jadi kira-kira saya ingin dibawakan Insya Allah saya nama Inggris Sholawat gitu Album Sholawat atau single Sholawat dulu Dan saya mau mencoba Dan saya pikir Ah saya mau Dibawakan pertama kali Di pernikahan kutri saya Mudah-mudahan jadi doa Yang baik buat semua Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih